Kalau melihat hasil survei dari Indometer ini Tentu kita bisa melihat kalau peluang mas AHY Untuk bersaing di posisi capres ini sangat sulit Makanya tadi dari berita ini juga menyebutkan Kalau mas AHY harusnya sadar diri Kalau kualitas dan kapasitasnya itu belum mumpuni untuk jadi calon presiden Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan kami tentunya masih di gerobokan gokil Dan ngomongin soal berita politik terbaru Seperti yang kita ketahui ya untuk saat ini Nama-nama kandidat potensial untuk capres 2024 Sudah mulai berselewiran di berbagai media Nama-nama besar 3 teratas seperti Prabowo, Ganjar, dan Anis terus mengerucut Jadi 3 posisi teratas Di bawah 3 kandidat teratas tersebut ada nama-nama seperti Sandiaga Uno, Agus Harimurti Yudhoyono, maupun Kofifah Inder Parabangsa Dan di video kali ini ada berita mengenai AHY Yang disebutkan harus sadar diri Karena pamornya kalah jauh dibandingkan kandidat capres lainnya Dan berikut adalah beritanya Kalah jauh AHY dan Andika Perkasa harus sadar diri Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono Atau yang lebih dikenal AHY Dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa Mungkin harus sadar diri soal peluang pada Pilpres 2024 Sebab elektabilitas AHY dan Andika Perkasa Masih jauh di bawah beberapa tokoh kondang lainnya Berdasarkan info survei barometer yang dipublikasikan pada minggu 15 Mei 2022 lalu AHY hanya memiliki elektabilitas sebesar 4,5% Sementara itu untuk elektabilitas Andika Perkasa cuma 1,2% Mereka kalah jauh dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang ada di posisi puncak Elektabilitas Prabowo mencapai 22,5% AHY dan Andika Perkasa juga kalah jauh dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Yang elektabilitas Ganjar ada di angka 22,1% Kalah tipis dari Prabowo AHY dan Andika juga tertinggal jauh dari Gubernur DKI Jakarta Anis Baspedan Yang punya elektabilitas sebesar 12,8% Di bawah Anis ada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Dengan elektabilitas 8,6% Dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno Dengan 5,3% Sementara itu elektabilitas Menteri BUMN Erick Thohir hanya 4% Elektabilitas Gubernur Jatim Kofifah Indar Parawansa dan Menteri Sosial Tri Risma Harini masing-masing 3,1% Dan 2,3% Indometer melakukan survei terhadap 1.200 responden di seluruh provinsi pada 20-27 April 2022 Para responden dipilih secara acak bertingkat Wawancara dilakukan secara tatap muka Survei elektabilitas capres yang dilakukan Indometer memiliki margin of error sebesar 2,98% Sedangkan tingkat kepercayaan publik mencapai 95% Kalau melihat hasil survei dari Indometer ini Tentu kita bisa melihat kalau peluang mas AHY untuk bersaing di posisi capres ini sangat sulit Makanya tadi dari berita ini juga menyebutkan kalau mas AHY harusnya sadar diri Kalau kualitas dan kapasitasnya itu belum mumpuni untuk jadi calon presiden Kalau untuk posisi wakil presiden mungkin mas AHY cukup oke lah Tetapi pertanyaannya apakah mau Partai Demokrat menjadikan putra mahkotanya hanya sebagai wakil presiden Ya tentu waktu yang akan menjawab semuanya itu Nah sekali lagi kalau melihat hasil survei dari Indometer ini Persaingan menarik justru ada di antara posisi pertama dan kedua Dimana selisihnya cukup tipis antara Prabowo Subianto dan Ganjar Pranawok Dulu beberapa waktu yang lalu Ganjar sempat unggul di posisi teratas Namun kali ini Pak Prabowo Subianto kembali unggul atas Ganjar Pranawok Meskipun selisihnya cuma sedikit Mungkin Pilpres memang masih lama ya sekitar dua tahunan Tapi masyarakat tentu juga sudah mulai melirik-lirik siapa kira-kira nanti yang akan dijagokan untuk maju di Pilpres 2024 Nah sebenarnya para tokoh politik ini Mulai menawarkan diri atau tebar persona Sebagai kandidat CPES gak masalah ya Asal jangan lupa dengan pekerjaan dan tugasnya sebagai menteri ataupun sebagai seorang kepala daerah Karena apa kalau mereka sibuk tebar persona memoles diri untuk Pilpres 2024 Tapi kerjanya malah amburadul Ini yang akan jadi bumerang dan masyarakat sekarang sudah sangat cedas Mana kandidat terbaik yang akan mereka pilih Untuk mas AHY sabar aja dulu ya Mungkin tahun 2024 belum waktunya AHY untuk maju sebagai capres di 2024 Seperti yang dikatakan tadi harus ada diri karena masih kalah jauh dari kandidat lain Nah bagaimana tanggapan sedulur menggerobokan gokil mengenai berita tadi Yang menyebutkan AHY harus ada diri Karena dinilai belum layak untuk jadi capres di 2024 Karena dari hasil survei tersebut elektabilitasnya hanya di urutan ke-6 lah kira-kira Di bawah Prabowo, Genjar, Anis, Ridwan Kamil, dan Sandiaga Uno Silahkan tuliskan opini kalian di kolom komentar yang tersedia Dan kira-kira capres mana nih yang jadi unggulan kalian di 2024 nanti Terima kasih, kami pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax